Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Nah di video kali ini saya akan bikin bolu keju kukus Ini rasanya enak banget ya teman-teman Lembut, juga super empuk Bikinnya cukup gampang, bahannya super ekonomis Nah menurut cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai Langkah pertama, kita siapkan wadah, lalu masukin 4 butir telur Tambahkan 150 gram gula pasir atau setara 10 sendok makan Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder Seperempat sendok teh vanili bubuk Satu sendok teh SP atau kek emulsifir Teman-teman boleh pakai TBM juga Nah setelah itu lanjut, kita mixer dengan kecepatan maksimal Sampai benar-benar mengembang putih-pucat Nah kalau sudah mengembang seperti ini Kalau diangkat itu, adonnya itu gak gampang jatuh ya teman-teman Oke lanjut, kita tambahkan 40 gram keju parut Lanjut di mixer dengan kecepatan rendah aja Cukup asal tercampur Halus sekarang kita akan tambahkan 170 gram Atau 17 sendok makan, tepung terigu, protein sedang Sebaiknya diayak dulu, saya gunakan yang segitiga biru ya teman-teman Dan lanjut kita aduk rata seperti ini dulu Menggunakan mixer ya Biar nanti tepungnya itu gak berterbangan keluar Kalau sudah, dimixer dengan kecepatan rendah aja Cukup asal tercampur Dengan kecepatan rendah Kalau sudah, sekarang kita akan tambahkan 1 saset susu kental manis Atau setara 37-40 gram ya Tambahkan juga 120 ml minyak goreng Nah lanjut, dimixer kembali dengan kecepatan rendah Asal tercampur Sebentar aja ya Nah kalau sudah, lanjut kita aduk rata menggunakan spatula Rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya Nah lanjut, setelah itu kita aduk balik dari bawah ke atas Pastikan adonan sudah benar-benar tercampur rata Kalau sudah, sekarang tinggal kita tuang aja ke loyang ukuran 20 cm Ini sudah saya oles juga dengan margarin ya Di bagian bawah saya alas dengan kertas roti Dioles lagi dengan sedikit margarin Kita tuang semua adonan Lanjut, kita hentak-hentakan seperti ini ya teman-teman Nah kalau sudah, lanjut dikukus Sebelumnya panaskan dulu kukusannya sampai mendidih Setelah itu lanjut dikukus selama 30 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan jangan lupa tutup pancinya di alas kain serbet ya teman-teman Biar airnya enggak jatuh ke adonan Nah setelah 30 menit dikukus Kuenya juga sudah matang Langsung aja kita keluarkan Kita sisir dulu bagian samping-sampingnya Boleh menggunakan spatula Disini saya gunakan pisau ya teman-teman Kita goyang-goyangkan sebentar Dan ini lanjut aja kita salin ya teman-teman Nah ini dia hasilnya Dia gembul banget Kita buang kertas roti yang di bagian bawahnya Nah kalau teman-teman mau nambahin topping Atau mau dioles dulu dengan buttercream Ditunggu dingin ya Biar nanti buttercreamnya itu enggak meleleh Ini bolunya beneran tinggi banget ya teman-teman Empuk Nah ini langsung aja kita pindahin ke piring Ini udah dingin ya teman-teman Nah ini dia hasilnya Cantik banget Nah ini udah saya tambahin juga dengan topping keju ya Tapi enggak saya tambahin buttercream Karena di rumah lagi enggak ada Jadi saya oles dengan margarin aja Setelah itu baru ditambahin keju Nah kalau teman-teman mau jadikan ide jualan Sebaiknya ditambahin buttercream ya Biar lebih menarik Nah ini langsung aja kita potong-potong Yuk kita cobain Saya ambil satu kuenya Ini beneran empuk banget ya teman-teman Bolunya Lembut Nah teman-teman bisa lihat tekstur dari bolunya Ini beneran enak banget Manisnya juga pas Dimakan itu enggak enek ya teman-teman Juga enggak seret sama sekali Saat dimakan Nah ini beneran mantep banget resepnya Teman-teman harus cobain di rumah ya Oke sekian dulu video dari saya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax